Intro Oke guys, saat ini kita mau membahas salah satu lagu yang ada di album Purify Yaitu lagu Waktu Tuhan Which is, this is one of my favorite favorite song in this album Kadang gue mau tanya sama Ronald dulu deh Menurut lo, lagu Waktu Tuhan ini kesannya gimana? Yang pasti sangat berkesan ya Sangat touchy banget Buat saya jadi percaya bahwa Tuhan mempunyai waktu sendiri-sendiri buat kita masing-masing Dan waktu Tuhan tentu saja pasti berbeda kadang-kadang dengan waktunya kita Kadang-kadang kita merasa kapan saya ditolong Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan masalah saya selesai Tapi seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak melakukan apa-apa Padahal kita harus yakin bahwa memang belum waktunya Dan pasti waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu Nah ini sebagai yang nyanyi nih, Maria Iya nih coba nih Kesannya apa nih penyanyinya? Jujur pertama kali saya dengar lagu ini ya Saya baca kata-katanya, perkatanya itu sangat dalam sih buat saya Artinya itu bagus banget Dan saya merasa sangat terberkati bisa menyanyikan lagu ini Dan tentunya harapan kita semuanya disini Lagu ini bisa memberkati banyak orang Dan selain dari liriknya juga musiknya benar-benar ditatap so beautiful Jadi kita juga mau tau gitu ya Gimana sih seorang ko Joseph bisa menciptakan lagu yang begitu indah Arunzman Arunzman It's so beautiful beneran Mungkin kalau lagu waktu Tuhan dari sisi musik sih Awalnya memang agak ilustratif ya Kayak ada suara lonceng-loncengnya Detik-detik gitu ya Terus semuanya kayaknya berbunyi sendiri-sendiri Kecepatannya sendiri-sendiri Tapi ada satu lonceng yang konstan Yang di tengah gitu sepertinya seolah-olah At the end you have to follow God's timing gitu ya Kalau aku sendiri sih dari waktu Tuhan Yang paling berkesan tuh kata-kataku Karena kata-katanya adalah sesuatu yang menurut aku tuh Kita berani ngomong bahwa Sekalipun gue saat ini gak ditolong Sekalipun gue ditolong nanti Sekalipun gue sekarang harus mengalami proses Semua tuh gue percaya banget 100% sama Ghandak Tuhan sama waktunya Tuhan Itu aja sih Luar biasa